Jelang hari raya nyepi tanggal 28 Maret pendatang kegiatan Bandara Internasional Ngorah Rai Bali sudah mulai dipadati pemudik dan pendatang ke Bali. Kepandatan sudah terjadi di keberangkatan dan kedatangan domestik. Meskipun hari raya nyepi masih dua hari lagi, aktivitas Bandara Ngorah Rai sudah mulai meningkat. Pemudik sudah mulai berdatangan dan diperkirakan puncak arus mudik hari raya nyepi akan terjadi pada Senin esok. Sebelum ditutup hari Selasa tanggal 28 Maret pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Diketahui Bandara Internasional Ngorah Rai Bali yang melayani 400 penerbangan dari dan ke Bali ini, baik domestik maupun internasional, di saat hari raya nyepi akan ditutup selama 24 jam. Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini dari Bandara Ngorah Rai Bali, kita sudah terhubung dengan Rekan Muhyiddin, kontributor MNC Media. Ya, Rekan Muhyiddin, bagaimana aktivitas Bandara Ngorah Rai pada malam hari ini? Silahkan. Oke, selamat menikmati. Akhidupan di Bali. Begitu juga sebagian besar menikmati di luar Bali terkait dengan masalah ada pun penutupan bandara yang akan dilaksanakan tanggal 28 selesai dengan notam nomor A3800 dimana bandara murah rai akan ditutup selama 24 jam dampak daripada penutupan tersebut 324 penerbangan dimana jumlah 143 penerbangan domestik 131 penerbangan internasional penerbangan domestik terakhir kali sebelum bandara ditutup adalah tujuan Bali Jakarta untuk penerbangan internasional jurusan Jakarta Singapura di penutupan hari rai-nya di pihak Angkasa Pura I Bandara Internasional Murah Rai menerjunkan 360 personil untuk menjaga keamanan bandara selama proses seperti itu sendiri begitu Bang Pram Apakah penutupan bandara informasi penutupan bandara ini telah diketahui oleh seluruh calon penumpang bang Pram bandara Pasampura masuk bandara mulai tiga hari sebelum penutupan pada saat kemarin baik itu sosialisasi melalui media sosial maupun media elektronik begitu Bang Pram selamat menikmati